Jack, Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Insight Di video kali ini gue mau coba membahas apa yang terjadi di pertandingan kemarin antara Arema dan Persebaya Kronologinya, detilnya, apa hukumannya, nanti sampai ke dampak buat kita semua itu apa Gue mau coba rangkum sedikit demi sedikit, gue udah kumpulin beberapa informasi dan apa yang gue lihat Jadi ini cukup tragis kejadiannya, gue gak mau mencoba menyalahkan salah satu pihak Tapi gue mau coba menilai seobjektif mungkin, sesuai pengetahuan gue ya Tapi sebelumnya gue mau ngucapin innalillahi wa innaliroji'un Buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran yang pasti Sama dilapangkan dadanya untuk ikhlas menerima hal ini Memang ini patut disesalkan untuk semua ya Ini tragedi bukan hanya terjadi di sana, tapi ini dirasakan se-Indonesia dampaknya Makanya itu gue mau ngebahas kira-kira apa sih dampak besarnya untuk kita bersama gitu Jadi gini, gue akan coba mengulas dulu yang info terupdate-nya Info terupdate-nya, banyak simpang siur, ada yang bilang sampai 200 yang meninggal Sampai ada 150, ada yang bilang 100, tapi ini info terupdate yang akurat Antara kisaran 127 sampai 129 orang yang sudah meninggal Dua diantaranya dari pihak kepolisian Ini Kapolda Jawa Timur, Irjen Polniko Afinta menyatakan Ada 127 korban pada laga tersebut Dari 127 itu, 125 orang diantaranya para supporter Yang duanya ini dari kepolisian Mungkin udah nambah sekarang, mungkin udah nambah Karena kan ada yang dibawa ke rumah sakit, dia gak langsung meninggal Mungkin dia sakit dulu, apa segala macem Baru yang meninggal tadi pagi juga masih ada Jadi, gue gak berharap dan insya Allah ini gak terus bertambah korbannya ya Semoga cukup saja sampai disini gitu Korbannya gak usah-gak usah bertambah lagi Karena ini cukup parah sih Gue rasa, kalau gak salah ada-ada 5 kejadian di dunia Yang memakan korban banyak di sepak bola Ini Indonesia ini, kejadian di Malang ini menjadi salah satunya Nanti mungkin gue akan ngebahas tentang itu khusus Ada beberapa kejadian, akan gue kasih informasi buat kalian Gue lanjutin 34 orang meninggal di lokasi informasinya Sementara sisanya meninggal di rumah sakit Jadi ada yang sempat dibawa ke rumah sakit Nanti gue akan kasih tanggapan gue ya Menurut Diko, pihak keamanan sudah melakukan upaya preventif Untuk mencegah aksi ini semakin meluas Namun, dia menilai situasi tidak bisa lagi dikendalikan Sehingga mereka melepaskan tembakan gas air mata Sebelumnya kami sudah melakukan upaya untuk menghalau mereka Nanti gue akan bahas susut tentang gas air mata Yang mana ini ada hukumnya sendiri dari FIFA Nanti gue kasih tanggapannya Tapi gue mau cerita sedikit Gue ngelihat beberapa video Menyedihkan memang Banyak orang bergeletakan di sana Dari kubu Aremania pastinya Yang meninggal di tempat Tapi gak ada penanganan medis Gue gak menyalahkan medisnya ya Karena ini jumlahnya puluhan ribu Ribuan orang Medisnya paling banyak 100-200 orang Gak akan ketampung Maksud gue pasti ada yang ditangani oleh medis Beberapa ada yang gak bisa ditangani Bukan gak mau tapi gak bisa ditangani Gue mau merunut ya Gue mau menilai seobjektif mungkin Siapa yang salah Gue gak akan nyari siapa yang salah sih Kenapa ini bisa terjadi Yang pertama pastinya ini karena tim Tuhan rumahnya kalah Tim Tuhan rumah gak terima Kenapa gue bisa bilang kayak gitu Karena yang dimulai itu penonton turun ke lapangan Itu awalnya Si penonton turun ke lapangan Dia ada Gue ngeliat di awal itu Ada 1-2 orang yang turun Tapi gak marah-marah Dia nyamperin pemain Bahkan melukin pemain Udah disambut lagi sama yang lain Yang lain tiba-tiba Ratusan orang turun ke lapangan Nah itu udah menjadi liar disitu Terus pemain akhirnya panik Pemain dibawa lari sama polisi Dimasukin ke bawah Gak tau tiba-tiba ada emosi muncul disitu Mulai meledak-meledak Polisi udah nahan Udah bikin barikade di pintu masuk pemain yang dari lapangan itu Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba ada Mungkin udah terlalu banyak Polisi berusaha ngegeser Biasanya sih gue gak tau itu Itu apa cara ngegeser Tapi biasanya pake anjing Anjing yang dipegang sama si polisi itu Maksud gue Itu anjingnya biasanya dilepas Nah itu kucar kacir tuh Biasanya kayak gitu Nah ini gue gak tau ngelepas pake apa Tapi yang pasti Kucar kacir Nah tiba-tiba kalo misalkan si penonton ini Ya polisi Dia berusaha untuk Mencegah balik lagi Jadi didorong sampe ke pinggir lapangan Udah steril lapangan tuh Saat itu steril lapangan Di videonya ya gue ngeliat full banget itu Tiba-tiba ada penyerangan lagi Dari kubu supporternya Otomatis si polisi dan tentara ini Mundur lagi Keserang lagi Oke udah mulain aman Dibundurin lagi Jadi kayak gitu terus tuh Bulak balik ya gitu Sampai akhirnya ya orang udah gak kuat mungkin Si pihak keamanannya udah gak kuat Ngeliat kejadian itu Capek mungkin dia ngejagain semalaman Ya dia berusaha ngegeser Maksudnya udah lu bubar Jangan ada disini Beres Pemain udah masuk Pertandingan udah selesai Kalo kalah terima Jangan anarkis kayak gini Dibubarin Ya tembak gas air mata Tapi ke bawah Sebenernya awalnya Bubar tuh ke pinggir tuh Naik ke atas Gue gak tau kenapa Ada start tembak gas air mata Yang ke tribun Itu yang paling gila Menurut gue sih Itu yang paling gak boleh dilakukan Nembak gas air mata ke tribun Lo tau kalo misalkan Kalo di JIS itu Pintu masuknya banyak banget Setiap berapa meter Itu pintu masuk Jadi gak akan ada penumpukan Ketika keluar Ada beberapa stadion juga Kayak di Patriot Lo kalo keluar dari tribun Itu masih ada Jalan yang bisa keliling Itu masih aman tuh Orang masih bisa berkumpul disitu Gue gak tau Di stadion sana kayak gimana Apakah dari stadion langsung keluar Jadi Terus pintu masuknya sedikit Jadi numpuk orang disitu Jadi ketika gas air mata masuk Orang numpuk Semua disitu Semua saling ingin Menyelamatkan dirinya masing-masing Ya pasti ada injek-injek kan Gue ngeliat ada beberapa korban Yang pada Mukanya pada lebam sih Jadi gue rasa itu Bukan hanya karena gas air mata Tapi karena Mungkin Ada gesekan-gesekan Sebabnya apa? Sebabnya gas air mata Itu dijelas Sebabnya gas air mata Gue akan bacain nanti Ada pasalnya disini Tentang gas air mata itu sendiri Oke gue lanjutin dulu ya Selain korban jiwa Tragedi ini juga menanggut Sejumlah korban material Sejumlah kendaraan Aparat kepolisian Tampak menjadi korban Dari insiden tersebut Gue pernah ngeliat juga videonya Ada jadi mobil barak kudanya dilemparin Bahkan kap depannya itu Sampai kebakar Jadi memang rusuh Jadi lo jangan Maksud gue gini Gue gak mau menyalahkan Salah satu pihak ya Ini Gak akan ada Penyerangan dari kepolisian Kalau gak ada kerusuhan Dari supporter Terus Polisiannya juga salah Nyerangnya pakai gas air mata Jadi keduanya ini Bagi gue Salah sih Jadi jangan sampai Kalau misalkan Oke Korbannya Kita Kita bersedih Sama korbannya gitu Tapi Ya ini yang terjadi gitu Penontonnya yang masuk ke lapangan Nah ini yang selalu gue bilang Kalau lo bermusuhan Supporter Contoh lah antara Persija dan Persib Lo berantem nih Misalkan lo nih Lo berantem sama supporter Persib Tiba-tiba ada penyerangan balik Dari Persibnya Yang hajar Orang satunya yang Padahal gak tau apa-apa Jadi karena lo Orang lain jadi korban Begitupun di kejadian ini Karena lo turun ke lapangan Yang korban Belum itu yang turun ke lapangan Tapi yang korbannya itu Yang ada di tribun Gara-garanya apa Gara-garanya lo yang turun ke lapangan Maksud gue Apa yang lo lakukan Harusnya lo bisa tanggung sendiri Tapi lo udah melakukan sesuatu Yang nanggung akibatnya orang lain Itu jahat banget buat gue Gue sangat menyayangkan Korban yang Meninggalnya Beserta keluarganya Tapi gue sangat mengecam Orang yang turun ke lapangannya Karena dia soalnya Sebab awalnya Apalagi ada satu orang Yang lari-larian Megang apa Baju gitu Keliling-keliling Nah itu orangnya siapa tuh Itu pertama orang pertama Yang turun ke lapangan dia Oke ada 18 kendaraan kepolisian Yang menjadi korban Pada kejadian ini Termasuk trut Pengangkut pasukan Dan mobil unit K9 Dan dua mobil patwal Dua mobil unit K9 Tampak terbalik di tepi lapangan Bayangin teguling tuh Berarti berusuh banget Dua mobil tersebut Dalam kondisi rusak parah Gue ngeliat fotonya Teguling memang itu Bayangin mobil patwal Bisa teguling Sementara di stadion Kanjuruhan Truk pengangkat Pasukan milik Brimo Bagian kabin truk Tersebut Dalam kondisi kebakar Dibakar berarti kan Sementara Tak jauh dari truk tersebut Teronggok Dua mobil aparat kepolisian Dalam kondisi terbalik Dan dalam kondisi bekas terbakar Hancur juga Mungkin ini Aksi emosi dari Ini aksi balasan Dari emosi Yang dilakukan kepolisian Di tribun Mungkin gue gak tau Oke Ini ada aturan Tentang flare Lebih tepatnya Tertulis di pasal 19B Soal pengamanan Di pinggir lapangan No fire arms Or crowd control gas Shall be carried Or used Dia bilang Katanya senjata api Atau gas pengendali massa Tidak boleh Dibawa Atau digunakan Tulis aturan FIFA Jika mengacu pada pasal 19B tersebut Pihak keamanan Laga RMF Sebaya Pistadion Kanjuruhan Ini Melanggar aturan FIFA Jadi gak boleh Lo gak boleh Bawa senjata api Lo gak boleh Bawa gas air mata Makanya gue bilang Biasanya sih pake anjing Makanya Tumben ini pake gas air mata Karena Lo Lo kena gas air mata sedikit aja Muka lo perih Apa segala macem Mata lo perih Napas lo sesak Apalagi lo Kayak kemarin Ngebul asap Begitu Dan sedek-sedekan Orang semua ingin selamat Ya itu Itu yang bikin Korban banyak sih Jadi gue Kesimpulannya Terakhir kesimpulannya adalah Gue Berbela sungkawa Terhadap korbannya meninggal Tapi Gue menyalahkan pihak kepolisian yang Menembakkan gas air mata Dan gue mengecam penonton yang turun ke lapangan Itu Intinya Gue ulangin sekali lagi Gue berbela sungkawa terhadap korban yang meninggal Gue berbela sungkawa terhadap korban yang meninggal Gue menyalahkan polisi menembakkan gas air mata Dan Gue mengecam orang yang turun ke lapangan Karena sebab dia turun ke lapangan Akhirnya ada penembakan gas air mata ke tribun Dan dia ngelakukan korbannya orang lain Itu sih Oke Cukup sekian video dari gue Nanti video berikutnya gue akan menyampaikan Ada sejarah tentang 5 tragedi Terbesar sepanjang sejarah sepak bola Nanti mungkin ada Ini salah satunya Gue akan sampein di video berikutnya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton